Assalamualaikum semuanya karena sore ini sepertinya akan turun hujan teman-teman karena itu kita di teras aja ya kita lihat-lihat beberapa koleksi tanaman saya yang saya letakkan di teras hampir semuanya adalah tanaman yang biasa-biasa saja tidak ada yang terlalu istimewa tapi bagi saya yang penting subur ya teman-teman nah ini ada pilo pilo brekele ini usianya sudah hampir 3 tahun ya teman-teman dan sangat subur tingginya itu sudah 1,5 meter lebih dan pilo ini termasuk jenis tanaman yang tidak rewel gampang tumbuh dan bisa di luar ataupun di dalam rumah dan selanjutnya ini ada monstera kampung ini banyak tumbuh di kebun-kebun di kampung ya teman-teman biasanya disebut dengan nama monstera ekor naga kalau salah di koreksi ya teman-teman jadi monstera jenis ini juga bisa di luar ruangan dan bisa juga di dalam ruangan jadi tidak terkena sinar matahari pun tidak apa-apa mereka tetap subur selanjutnya ini ada kuping gajah yang usianya juga sudah lumayan tua nah ini akar-akarnya sudah kelihatan ini seharusnya sudah ganti di media tanamnya ya teman-teman di split dibagi-bagi untuk jadi beberapa pot tapi karena saya belum ada kesempatan misalnya nanti kalau ada kesempatan saya akan bagi untuk beberapa pot selanjutnya ini ada siri gading yang jenis kecil ya teman-teman dan ini bisa tumbuh subur padahal saya hanya menggunakan media air nah bisa dilihat disini ya teman-teman siri gading ini bisa dalam rumah dan bisa juga di luar rumah selanjutnya ini ada aglonema saya kurang pas namanya tapi mungkin ini aglon snow white ya kalau salah dikoreksi ya teman-teman juga ada kaktus dan ini saya juga tidak tahu namanya sepertinya ini bunga rumput-rumputan dulunya itu saya dapat dari keluarga saya ini kalau subur sangat cantik nah siri gading lagi nah siri gading lagi siri gading lagi kenapa banyak siri gading di teras itu karena siri gading sangat gampang tumbuh walaupun di dalam atau di luar rumah dan media tanamnya juga sangat gampang hanya dengan menggunakan air maka akan tumbuh subur juga dan juga ini ada anakan anturium yang tadinya itu hasil dari potong batang bagian bawah ya teman-teman dan ini juga seharusnya sudah direpotting karena kelihatan sudah agak besar oke selanjutnya ini adalah jenis tanaman rambat juga tapi saya kurang paham ID-nya apa yang pasti ini bisa bertahan hidup di dalam ruangan dan bisa juga di luar ruangan selanjutnya ini ada apa ya ini siri rejeki atau apa ini ya teman-teman yang pastinya bunga ini bisa di dalam ruangan dan bisa juga di luar ruangan oke selanjutnya ini ada jenis aglonema lagi saya juga kurang paham ID-nya apa kalau yang satunya ini adalah aglonema lipstick kalau tidak salah dan di sampingnya ini ada kaktus-kaktusan seperti ini ya teman-teman lanjut ke tanaman gantung ini ada lagi siri gading dan kawan-kawannya jadi ini gantung-gantung di dinding ya teman-teman gantung tempel dan yang terakhir ini ada aglonema lagi ya teman-teman kalau tidak salah ini aglonema bigroy jadi meletakkan bunga di teras yang tidak terkena langsung sinar matahari itu juga harus dipilih-pilih ya teman-teman karena tidak semua jenis bunga atau jenis tanaman bisa ditempatkan di teras yang tidak terkena sinar matahari seperti misalnya bunga-bungaan yang menghasilkan kembang itu sama sekali tidak bisa diletakkan di dalam ruangan atau di teras yang tidak terkena langsung sinar matahari oke teman-temanku semuanya itulah tadi beberapa tanaman-tanaman saya yang saya letakkan di area teras untuk menghiasi teras yang juga bisa merangkap sebagai ruang tamu walaupun sangat sederhana tapi dengan adanya tanaman-tanaman hias maka suasana akan jadi adem dan menyenangkan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir semoga bermanfaat dan saya akan selalu mengharap dukungan dari teman-temanku sekalian terima kasih untuk semuanya sampai jumpa di video berikut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih